Halo Sobat Beno, saya akan membagikan tip untuk pemilihan ikan lohan yang ada di tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya, Beno Andrian Ohan Channel. Nah, di kesempatan kali ini saya sedang berada di rumahnya Pak Eko dan ini kita lagi ngobrol-ngobrol. Nah, di sini kita akan sharing nih Pak Eko kepada teman-teman semua terkait bagaimana sih cara pemilihan burayakan lohan yang bagus, baik itu dari fisik, baik itu dari mutiara, marking, warna, dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari Pak Eko sendiri ada tip dan trik khusus dalam memilih burayakan nih. Nanti Pak Eko bisa ceritakan kepada teman-teman yang nantinya semoga bisa membantu teman-teman dalam memilih burayakan lohan yang bagus. Untuk pemilihan burayakan, khususnya kanva, kita memilih terutama dari gen-nya dulu ya Um ya. Gen-gen bagus, terus nanti kita masuk ke materi, materi ikannya. Mungkin pemilihan dari mutiara, marking, atau bakatan-bakatan warna, atau kepala jenungnya. Contohnya kayak gini, mungkin pemilihan marking ya. Kalau pemilihan marking, usahakan cari yang udah kebalut mutiara pinggirnya kayak gini. Nanti dia tumbuh kembangnya nanti, seiring pertumbuhannya dia marking akan tetap solid kayak gini. Artinya dari kecil seperti ini, dia akan, besarnya akan seperti ini gitu ya Pak ya? Iya, benar. Itu marking ya? Itu marking. Sekarang kita lihat dari mutiara ya. Nah, disini mutiara yang seperti apa yang Pak Eko anjurkan, atau Pak Eko pilih untuk memilih burayakan yang bagus nih? Apakah mutiara yang rintik, pasir, atau dia kombinasi antara rintik dan cacing? Nah, itu ada masukan gitu ya Pak Eko. Ya, kalau mutiara aku lebih suka yang kombinasi titik, nyacing, nah gitu. Nah, mutiara yang seperti apa Pak Artinya di seluruh badan, apakah dari burayakan mutiara yang crosshead itu sudah terlihat sejak burayak? Atau memang dia ada garis-garis bayangan mutiara nih? Ya, crosshead, crosshead, crosshead itu biasanya ada prosesnya ya, tapi juga ada yang kecil sudah crosshead, 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 kayak gitu. Mungkin sudah ada bayangan di... Bayangan mutiara di wajah? Bayangan mutiara di wajah, kayak gitu bisa kita bantu lewat pakai lampu, lampu tanning. Lampu tanning seperti ini ya? Atau lampu LED? Lampu LED, bisa pakai aluminium yang... Foil, artinya backgroundnya bisa pakai itu ya, dibantu pakai itu. Bisa dibantu, keluar mutiara-keluaranya. Artinya bakatan dari burayakan itu mutiara sudah terlihat ya, gambaran bayangan mutiara sudah terlihat. Tinggal kita memaksimalkan, memperjelas tadi pakai aluminium foil atau pakai lampu. Terus ada juga mungkin dari makanan, Pak, untuk mutiara-keluaranya sendiri? Oke, kalau makanan sendiri aku biasanya pakai spirulina? Spirulina, biasanya produk-produk krikari, nantinya bisa kita campur airnya, perawatannya, bisa pakai mineral. Oke. Mineral bisa dicampur sama bumbu spirulina? Spirulina bisa. Oke, Pak. Jadi itu ya bosku, jadi untuk memaksimalkan mutiara bisa menggunakan sepurulina bubuk dicampur dengan mineral di airnya ya, Pak? Ya, airnya langsung. Oke, dengan syarat gambaran mutiara itu sudah ada di bagian wajah maupun jendongnya. Ketika teman-teman ingin lohan yang kalian pilih itu bisa cross-fresh dan cross-head ya, Pak ya? Cross-fresh. Artinya ada bayangan mutiara itu tadi ya? Nah, selain mutiara, ada yang lain, Pak, yang disampaikan ke teman-teman semua nih. Mungkin dari basic warnanya. Nah, di sini kan yang terpenting kalau burayakan kan tidak semuanya warnanya langsung keluar merah, Pak. Ya. Otomatis burayakan yang kita lihat di bawah 3 cm itu masih putih, polos. Nah, untuk memprediksi warnanya kok ini nanti bisa tutun, bisa merah itu, itu seperti apa? Adakah dari tim Pak Eko ini? Kalau saya sendiri, kalau mau melihat prospek warna, biasanya ikan kecil itu sudah tak kasih warna. Tak kasih warna, nanti dia sudah masuk warna, berarti kan warnanya enteng. Nah, gen warnanya sudah, genetiknya sudah ada. Nah, menarik nih. Jadi, dari tim Pak Eko itu, untuk memaksimalkan warna ketika memilih burayakan dari 3 cm itu, dimaksimalkan dengan makanan yang mengandung warna. Nah, mengandung warna itu apakah pelet, apakah udang, apakah karopil, Pak? Ya, pada dasarnya semua makanan pewarna itu, campurannya pakai bubuk karopil ya. Ya, oke. Nanti kita bisa memikirkan ke pelet, itu sendiri, mungkin dicampur, kita bikin adonan dari udang. Oke. Artinya dari burayakan pun tidak masalah ya. Sudah kita masuknya, kita melihat nih, coba kita kasih makan untuk memancing warnanya. Itu tidak masalah ya, Pak? Tidak masalah. Tidak mau rusak genetiknya ya? Tidak masalah. Oke. Asal kita itu tahu alur perjalanan progresnya itu. Jadi, dari kecil memang kita tidak mengejar warna. Jadi, untuk melihat saja. Cuma untuk memancing ya? Memancing. Apakah ini warnanya enteng atau tidak? Ya, betul. Oke, dari makanan yang mengandung warna tadi, ya udang, Pak Karopil. Nah, itu loh, Sudul. Takutnya kalau kita mengejar ke warna, kalau gen warnanya kenceng, nanti yang lainnya terlambat. Oke, yang lainnya terlambat. Terlambat. Mungkin tumbuh mutiara-nya dan lainnya terlambat. Oke. Marking sudah, mutiara sudah, warna sudah. Nah, bagaimana nih tip memilih burayakan yang bakal nantinya itu jendongnya ngebum atau jendongnya profesional atau jendongnya memang dia berat? Apakah ada tip khusus memilih burayakan yang jendongnya enteng, Pak? Jenongnya enteng ya. Yang pasti kayak genio. Itu lohan itu karakter bodinya ada yang panjang, ada yang semi-shot, yang proporsional lah. Ya, kita usahakan milih yang, ya jangan terlalu yang panjang. Biasanya kalau ikan dengan bodi yang agak panjang itu, biasanya kita harus ngejar bodi dulu baru kepalanya. Oke. Daripada kita yang milih yang bodi proporsional. Artinya, di lohan yang bodinya panjang itu, kemungkinan besar akan lama untuk memaksimalkan jendongnya. Karena dia akan mengisi di bodinya dulu gitu maksudnya? Iya. Oh gitu. Nah, di sini saya baru tahu nih, jadi ternyata pemilihan bodi yang profesional itu berpengaruh terhadap progres di jendongnya ya, Pak? Progres di jendong. Oh gitu. Oh, artinya, ketika bodi ikan burayakan itu panjang, dia akan memaksimalkan di bodinya dulu gitu ya maksudnya? Iya, karena dia mungkin lari ke pertumbuhan bodinya. Baru di jendong. Baru di jendong. Tetapi kalau di bodi ikan lohan yang ideal, yang tidak panjang, tidak pendek, maka bodi sudah terpenuhi, maka larinya ke jendong cepat juga gitu ya? Oh gitu. Oh, itu dari pengalaman Pak Eko yang ditemuin ya? Iya, itu pengalaman-pengalaman saya. Oke, itu pengalaman dari Pak Eko. Nah, mungkin dari pengalaman teman-teman juga berbeda. Nanti bisa teman-teman klik di kolom komentar bagaimana untuk memprogress bodi, jendong itu, apakah jendong dulu atau bodi dulu, ini teman-teman bisa klik di kolom komentar. Oke. Selain warna, mutiara, marking, dan jendong, adakah hal-hal yang perlu diperhatikan khusus? Mungkin dari ekor yang lebar, kalau dari burayakan yang 3 cm, sudah terlihat belum tuh? Ya, sebenarnya sudah kelihatan sih, kita kalau lihat ekor, mungkin perbandingannya dengan bodi kan sudah kelihatan bukanya. Oke. Artinya itu secara visual aja ya. Secara visual. Kita lihat sekilas, oh ini bodinya kotak, ini pintarnya nggak close gitu ya Pak Eko ya. Nah, selanjutnya Pak, selain pemilihan burayakan, apakah ada perawatan khusus untuk menjadikan ikan-ikan seperti yang di belakang ini? Apakah dari air, makanan itu ada tip khususnya nggak? Kok bisa secepat ini gitu? Kalau perawatan sendiri, saya nggak ada tip khusus sih, tapi ya kalau saya membiara luhan, ya tipnya dirawat dengan penuh kasih sayang aja, nanti Pak Eko dia akan perform. Saya nyaranin ini tip saya sendiri, biasanya kalau di ses 3-4 cm, biasanya aku rawat di tank 30-40 cm. Artinya tank tower ya? Tank tower seperti yang di belakang ini ya? Iya. Selain tempat, apakah ada perhatian khusus terhadap pergantian air? Apakah air lama atau air baru Pak? Kalau pergantian air, biasanya aku 2 hari sekali, aku sipon seperempat, seperempat, aparium, baiknya nanti disi air baru lagi. Apakah perlu pakan alami Pak untuk memaksimalkan bodi, jenong, dan lain sebagainya, selain telek warna tadi itu? Kalau pakan alami, harus ya om, kalau saya untuk serat, itu harus pakai pakan alami sih, tapi mungkin porsinya lebih sedikit. Lebih sedikit. Karena kalau saya lebih bagaimana ikan itu tidak cepat besar, tapi semua apa yang ada itu sudah keluar maksimal ya? Marna, mutiara, marking. Tapi pertumbuhannya kita perlambat saja. Oh gitu. Oke, jadi itu bosku pemilihan budayakan yang bagus, tip dari Pak Eko seperti itu. Ambil yang baik dari apa yang kita sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian ada yang ditanyakan, isi di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya. Dan jika kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Agar nantinya saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, kita pamit ya Pak Eko ya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jenong dari Jogja. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.